Kode teknis OBD2 deskripsi teknis, komunikasi hilang dengan modul sensor akselerasi multisumbu, MAS, apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan, kode ini berarti bahwa modul sensor akselerasi multiaksis, MAS, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi, sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN BUS, tanpa BUS CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh, modul MAS bertanggung jawab untuk menginformasikan modul-modul lain pada BUS CAN di posisi apa kendaraan itu berada dan jika arahnya sesuai dengan yang diinginkan pengemudi, ini mempengaruhi operasi sistem kemudi, perubahan sistem suspensi, dan yang paling penting diperlukan untuk kontrol stabilitas elektronik ESC, ESC menjaga stabilitas kendaraan dalam semua kondisi mengemudi, tidak peduli apakah di trotoar basah atau selama mengemudi yang agresif, langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, gejala, gejala kode mesin U0125 dapat meliputi, Lampu indikator kerusakan, mil pada, Lampu indikator ABS menyala, Lampu indikator TRAC menyala, tergantung pabrikan, ESP, ESC, Lampu indikator menyala, tergantung produsen, Penyebab, Biasanya penyebab kode ini diatur adalah, daya terbuka atau ground ke modul MAS, paling umum, buka di sirkuit CAN bus plus, buka di sirkuit BAS CAN, pendek untuk daya di sirkuit BAS CAN, pendek ke tanah di salah satu sirkuit BAS CAN, jarang, Modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB, untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, jika alat pemindaian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda ambil dari modul lain adalah U0125, cobalah mengakses modul MAS, jika Anda dapat mengakses kode dari modul MAS, maka kode U0125 adalah kode terputus-putus atau kode memori, jika tidak dapat mengakses kode untuk modul MAS, maka kode U0125 yang diatur oleh modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan yang paling umum adalah kehilangan daya atau tanah, periksa semua skering yang menghidupkan modul MAS pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk modul MAS, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang, jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue, air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan yang dilakukan, hapus kode gangguan diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0125 kembali atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul MAS, jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka skering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali, cari koneksi komunikasi bus kenc pada kendaraan khusus Anda, yang paling penting adalah konektor modul MAS, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada modul kontrol LAS, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik, jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan kembali konektor ke modul MAS, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan, Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM, pastikan Anda memiliki daya dan ground di modul MAS, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan ulasan, utama dan dasar masuk ke modul MAS, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan modul MAS masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai, yang masuk ke konektor modul MAS dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi, jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit KEN-C+, atau HSCAN+, dan KEN-C, atau HSCAN, sirkuit. Dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke KEN-C+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit KEN-C, Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi, pabrikan lain menunjukkan KEN-C sekitar kira-kira 0,5 volt dan mesin key-on yang fluktuatif, periksa spesifikasi untuk pabrik Anda, jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0125, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, karena ini akan menunjukkan modul MAS gagal, sebagian besar modul MAS ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.